Intro Saya berada di Ranu Gumbolo, ini sebuah danau dikelilingi bukit dan hutan pinus yang tidak jauh dari kota Tulungagung. Dan dari tempat ini saya menyampaikan inspirasi untuk Anda. Di tempat ini saya mau membahas mengenai tips parenting, tapi ilmu atau dasar nasihatnya saya mau ambil dari bukunya Cohen yang berjudul Neuroscience for Rehabilitation. Jadi ini mengenai ilmu mengenai plastisitas otak, bahwa otak itu plastis bisa dibentuk tergantung stimulasi yang diterima oleh otak. Nah, berdasarkan Neuroscience ini saya ambil tips praktisnya bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat di kemudian hari. Cohen menjelaskan bahwa kapasitas sistem syaraf manusia itu beradaptasi dan membangun struktur fungsional otaknya itu berdasarkan stimulasi lingkungan dan kebutuhan yang diciptakan. Jadi manusia atau semua makhluk hidup sebenarnya punya yang namanya survival spirit dan dia akan beradaptasi untuk hidup. Tapi manusia itu punya kemampuan adaptasi yang paling luar biasa sehingga otak manusia itu akan menyesuaikan kebutuhan. Ketika orang terdesak, dia kreatif. Ketika ada deadline, orang menggunakan waktunya dengan efektif. Ketika dalam keadaan terjepit, maka kreativitas kemampuan muncul. Kenapa? Karena otak itu plastis, dia bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang ada. Nah, berdasarkan teori ini, maka untuk membangun otak yang hebat, maka kita harus menciptakan kebutuhan-kebutuhan pada seorang manusia. Karena kemampuan akan mengikuti kebutuhan. Kemampuan itu akan mengikuti kebutuhan, lalu kebutuhan itu membuat orang berlatih dan latihan pengalaman itulah semestimulasi yang luar biasa pada pembentukan struktural dan fungsional otak. Kemampuan otak itu akan mengikuti kebutuhan. Nah, karena itu sebenarnya mau jadi orang yang hebat, tetapkan aja sebuah kebutuhan. Kalau perlu, kebutuhan itu sampai menjadi tujuan hidup atau destiny. Misalnya saya punya anak, maka saya bawa dia pergi ke luar negeri, dan saya bilang, kalau kamu tidak dapat beasiswa, kamu tidak bisa sekolah di luar negeri. Papa orang miskin. Nah, akhirnya mendapat beasiswa itu menjadi kebutuhan dan tujuan hidupnya. Lalu dia belajar, dia berlatih. Nah, itu stimulasi otak. Maka dia terus belajar dan mendapat beasiswa, dia meraih penghargaan terbaik, bisa sekolah di NUS dengan program ASEAN Scholarship. Kalau saya menciptakan kebutuhan, misalnya 3 tahun lagi saya mau ganti mobil, 10 tahun lagi saya mau punya rumah. Maka kebutuhan itu saya jadikan tujuan hidup saya. Maka saya akan berjuang, saya akan berusaha, saya akan bisnis, saya akan dagang, gagal, saya tidak bangkit lagi. Itu menjadi stimulasi. Sehingga dalam waktu 3-5 tahun kemudian, ternyata otak saya lebih hebat dengan otak orang lain, yang tidak melakukan perjuangan atau stimulasi otak. Karena itu sebenarnya tetapkan saja sebuah kebutuhan yang sampai menjadi tujuan hidup. Maka kemampuan itu akan mengikuti. Karena otak Anda adalah plastis, plastisio. Bisa dibentuk. Otak akan membentuk dirinya sesuai dengan stimulasi yang diberikan. Dan stimulasi terhebat adalah yang melibatkan pengalaman-pengalaman di dalam hidupnya. Karena itu mari kita menetapkan sebuah kebutuhan yang menjadi tujuan hidup, baik untuk diri kita sendiri atau dalam kita mendidik anak-anak kita. Menyuruh belajar itu susah. Belajar buat apa? Tapi kalau kita bisa menetapkan sebuah tujuan hidup kepada anak kita, maka dia akan berjuang untuk tujuan itu. Dan dengan demikian dia menjadi semangat belajar dan otaknya berkembang menjadi luar biasa. Orang yang tidak berhasil, tidak sukses, kebanyakan bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak punya tujuan. Saya pernah ke penjara mengumpulkan mereka dan bertanya, apa cita-cita waktu kecil? Ya, nggak punya. Saya pernah mengumpulkan para sales terbaik secara nasional dan bertanya, apa cita-cita mereka? Mereka punya cita-cita waktu mereka kecil. Demikian juga ketika orang-orang berhasil dikumpulkan. Nah, ketika orang punya cita-cita, dia akan berjuang, berlatih, belajar. Itulah sebenarnya stimulasi otak. Karena itu orang tua, jangan menekankan atau nyuruh-nyuruh anak belajar, tapi tanam cita-cita. Berikan anak cita-cita sampai dia punya tujuan hidup, nah dia akan belajar untuk cita-citanya. Karena orang itu akan melakukan yang menjadi kebutuhannya. Ciptakan kebutuhan pada anak, maka otaknya akan mengikuti kebutuhan itu bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa.